oke selamat datang di bacaan hari ini hari kamis tanggal 19 agustus tahun 2021 selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua zodiac ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini oke teman-teman kita lihat hari ini merkurius dan mars yang ada di virgo dia lagi conjunction sempurna dan sudah dilewati oleh merkurius artinya merkurius sudah sudah di atas angin dibandingkan dengan mars artinya logika itu di atas angin dari kemarahan keinginan agresif motivasinya tetap ada tetapi lebih diarahkan pada logika mana yang terbaik dan ini membuat train dengan bulan yang ada di Capricorn ini adalah hubungan yang sangat keren banget kalau menurut saya karena bulan ada di Capricorn ketika dia ruling apa istilahnya mengelola memimpin apapun yang disebut tapi yang jelas dia di atas angin juga bulan dan yang di atas angin adalah logika di atas kemarahan it is very cool tapi memang disini godaannya adalah ketika ketika berada di atas yang niatnya tadi adalah memperbaiki semua dan setelah melihat betapa sukarnya menjadi pemimpin yang terbaik itu kemudian bisa dibelokkan menjadi apa yang terpenting untuk diri sendiri bukan berarti dia tidak memikirkan orang lain tapi semua kepentingan siapa yang didahulukan itu overflowing di kepala sehingga manusia biasanya akan confused mana yang harus saya dulukan akhirnya yang paling dekat di hati itu adalah yang didahulukan ini mungkin adalah hal yang baik tapi ada kemungkinan juga kalau orang ini punya interes khusus yang beda dari masyarakat luas atau ada pihak sekelilingnya yang punya interes berbeda dan dia menjadi pemisik utama dan didengarkan maka ini memang punya risiko lumayan lumayan bisa dibelokkan sangat teriskan tapi bulan juga bisa mengambil energinya Uranus ketika semuanya itu serba kayak kalau kita bayangkan kita kayak dihujami oleh berbagai input ya sampai kepala kita rasanya mau pecah tiba-tiba kita menggelengkan kepala terus tiba-tiba kita menggunakan intuisi kita kita menentukan ini yang terbaik udah intuisi kita mengatakan ini yang terbaik untuk semua itu ada kemungkinan besar untuk melakukan hal tersebut dan ketika kita akhirnya oke oke stop it jadi kayak semua orang tapi ini semua orang pengen ngomong di kepala kita juga seperti sampai penuh banget sampai akhirnya stop stop saya pikir ini yang terbaik dan logikanya sendiri itu menjadi lebih baik itu sudah di atas dari semua tadi kebutuhan orang banyak interesnya pribadi apapun itu jadi kalau saya yakin penggambaran ini sebenarnya dibantu ya dibantu sampai kita apa ya menuju titik dimana kita berani mengambil keputusan biasanya kalau di Capricorn itu kita cenderung bisa mengambil keputusan perkara keputusannya menjadi kaku itu lain hal tetapi biasanya pendirian Capricorn energinya Capricorn itu teguh kalau kita lihat dari gambar chart yang disini memang sangat carut-marut antara banyak garis dan dan garis yang jelas ini ini sangat sangat besar memang tapi grand train-nya adalah tetap bulan Uranus dan Merkurius Mars jadi itu tetap yang paling utama kita lihat disini matahari itu train dengan Eris jadi tadi yang saya cerita tentang pembisik yang mungkin punya interes lain just be careful kayaknya dia maksudnya baik tapi dibalik itu ada kepentingan lain yang mungkin muncul itu yang keluar dari sini kemudian grand train lain adalah antara Saturnus Venus dan Nord Seres dan Lilith nah kalau grand train yang terakhir saya sebutkan tadi itu lebih bercerita tentang membalans antara apa yang bisa dilakukan dengan visi ke depan jadi antara strategi atau visi yang jauh dengan praktisnya apa aset apa yang sudah kita miliki sekarang dan sepertinya memang ini adalah hal yang baru karena hubungan yang lalu itu sepertinya sudah tinggal sejarah kalau penggambarannya di sini itu masih banyak cerita yang lain tapi saya pikir sudah cukup menjelimat hari ini intinya adalah ya intinya seperti ini cross dan gunung itu dua-duanya adalah kartu yang menunjukkan kita harus bekerja keras yang lalu kita anggap sebagai beban tapi sekarang kita lebih termotivasi untuk mencapai visi tertinggi kenapa? karena itu akan memberi kesempatan pada kita untuk menjadi diri sendiri atau kesempatan pada kita untuk menjadi lebih lebih kuat karena berada di rumah sendiri itu kan kayak di dalam kandang sendiri kan ketika kita bertanding di tempat kita ketika kita bertanding di tempat lawan kan beda jadi kita sedang berusaha mengkuatkan diri kita sendiri supaya apapun yang kita hadapi yang berat itu harus datang dari panggilan hati kita jadi bebannya kan gak berat kalau misalnya kita hanya menyandang kebutuhannya orang lain dan itu bertentangan dengan diri kita dan kita harus tengah mati jungkiri balik rasanya luar biasa ini kayak prajurit ketika diangkat menjadi prajurit dan membela negara yang dipundaknya dia negara jadi saya itu identitasnya adalah negara dan ketika identitas saya adalah negara maka saya bisa berjuang bahkan bisa dengan rela hati mengorbankan nyawa karena apa karena itu udah menjadi identitas diri kita seperti itu jadi kita menjadi prajuritnya kita sendiri apapun identitas yang kita sandang pada saat ini tiga kartu disini kalau dari penggambarannya boundaries kemudian change oke ini aja udah ada perubahan yang tadinya kita sangat tertutup sangat membatasi diri kita adalah kita lain adalah lain jadi saya menangkap bahwa apa ya kita kayak pecah telur gambar telur juga pecah bahwa kita itu identitasnya lebih besar daripada diri pribadi kita sehingga kita mampu memperjuangkan sesuatu begini memperjuangkan yang tadinya belum pernah diperjuangkan karena tadinya itu kita anggap sebagai milik orang lain pihak luar yang sekarang itu menjadi bagian dari diri kita ya kayaknya penggambarannya seperti ini oke it's not easy ya kartunya ya jadi refusing to give up avoidant behavior running away ini kan sebenarnya situasinya kita punya kesempatan untuk tidak memanggul tanggung jawab ini karena kita pikir kenapa juga kita gak bakalan menang advice-nya ketika kita seperti yaudah what what do we have to lose gitu kayaknya akhirnya kita bersama orang-orang yang kita pikir tadinya sama-sama kalah bersatu menjadi sesuatu yang lebih kuat dan memperjuangkan sesuatu yang menjadi diri sendiri self-centered nya ini yang saya lihat sebagai tadi gambar rumah jadi apapun tadinya tuh kita tadinya termasuk pihak yang lemah tetapi pihak yang lemah berkumpul menjadi satu dan menyuarakan sesuatu yang besar itu menjadi lebih kuat itu yang saya lihat kalau dari pesan terakhir dan ambil hanya jika resonate every thought of love and compassion you think soothes and nurtures the world around you jadi kalau kita jadi kan ini kerasa lingkungannya itu harsh banget ya tetapi setiap kita menggunakan pikiran tentang cinta tentang compassion kasihan ke orang kasihan dia tertindas itu semua kan seperti membasuh luka kita dan kemudian nurture itu kayak dibalut lukanya dan lukanya siapa lukanya dunia yang ada di sekitar kita jadi jelas bahwa ini juga menggambarkan tadi situasi yang penuh dengan perjuangan seperti ini tapi yang kita perjuangkan adalah seperti diri kita sendiri walaupun kayaknya bukan diri kita pribadi tapi itu adalah bagian identitas dari kita yang besar begitu gambarannya oke wanita indrasa disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati